Sri Mulyani Indrawati, sebagai tokoh terkemuka dalam dunia ekonomi Indonesia, tidak luput dari berbagai polemik dan kontroversi sepanjang karirnya. Meskipun diakui sebagai pemimpin ekonomi yang sukses, beberapa isu dan kontroversi juga menjadi bagian dari perjalanan panjangnya. Berikut beberapa polemik yang pernah melibatkan Sri Mulyani. Salah satu polemik besar yang melibatkan Sri Mulyani adalah kasus Baylot Ban Canturi pada tahun 2008, keputusan untuk memberikan Baylot senilai triliunan rupiah kepada ban yang mengalami kesulitan keuangan memicu pro dan kontra. Kritik mengarah pada tudingan bahwa kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan menyelamatkan bank ban besar dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kebijakan perpajakan dan biaya cukai yang diimplementasikan oleh Sri Mulyani juga mengundang sejumlah kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan tersebut terkadang memberatkan sektor bisnis dan masyarakat, terutama dalam hal regulasi pajak yang dianggap kompleks dan memberatkan. Saat menjadi menteri keuangan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyone, Sri Mulyani terlibat dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBE. Meskipun diambil untuk mengatasi defisit anggaran, keputusan tersebut mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang merasa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. Pengelolaan anggaran pemerintah yang dikepalai oleh Sri Mulyani juga menjadi sorotan. Beberapa kritik muncul terkait dengan efektivitas dan afisiensi penggunaan dana publik, sementara pendukungnya menyoroti keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan karirnya yang panjang, Sri Mulyani terlibat dalam pergeseran politik di Indonesia. Keterlibatannya dalam pemerintahan yang berbeda-beda menciptakan persepsi bahwa ia bisa saja terlibat dalam dinamika politik yang kompleks, dan ini menjadi subjek perdebatan di kalangan masyarakat. Polemik-polemik ini mencerminkan kompleksitas dunia kebijakan dan ekonomi di Indonesia. Meskipun kontroversi dapat muncul, Sri Mulyani tetap dianggap sebagai pemimpin ekonomi yang berpengaruh dan memiliki dampak positif dalam mengatasi tantangan ekonomi di tanah air. Pemahaman terhadap polemik tersebut sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan konteks serta kondisi saat kebijakan-kebijakan tersebut diambil.